Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan Assalamualaikum, mari menanam sawi pagoda Pernahkah kalian melihat sawi pagoda sebelumnya? Nah ini adalah biji-biji sawi pagoda yang akan kita semai Siapkan campuran tanah, sekam dan pupuk kandang Supaya nanti mereka bisa tumbuh dengan lebih baik Taburkan secara merata seperti ini Lalu tutup tipis biji-biji yang tadi kita sebar Dengan tanah secukupnya seperti ini Jangan terlalu tebal Nanti bijinya susah untuk berkecambah Pastikan untuk menggunakan tanah yang gembur Jika menggunakan tanah yang padat, biji akan susah untuk berkecambah Siram dengan semburan air yang halus Supaya biji-biji yang tadi kita tanam tidak keluar lagi dari dalam tanah Setelah seminggu, jangan lupa pindahkan ke lokasi dengan matahari yang cukup namun teduh Lalu di usia 2 minggu kita sudah bisa pindah tanam mereka Seperti ini ya, sudah rimbun Sudah memiliki beberapa daun sejati Selanjutnya untuk media tanam Aku menggunakan campuran tanah, sekam dan pupuk kandang Karena disini aku menggunakan metode organik Tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali Jadi aku mengandalkan pupuk kandang Pupuk kotoran kambingnya yang sudah terfermentasi Untuk memaksimalkan pertumbuhan sayuran Lalu pilih benih yang berkualitas Pindahkan satu persatu ke media tanam yang sudah disiapkan Pastikan untuk memindahkan benih-benih sawi pagoda di sore hari ya Supaya mereka tidak stres dan tidak terpapar matahari yang berlebihan Jangan lupa siram mereka setelah pindah tanam Juga setiap hari dua kali sehari Atau jika hujan bisa disesuaikan ya Tidak terasa sawi-sawi pagoda yang tadi dipindah tanam Sudah berusia dua minggu Sudah mulai terlihat daun membentuk beberapa lapisan Sudah terlihat cantik ya Hanya saja ada beberapa yang berlubang dimakan belalang Selain itu ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya tidak sama Tapi itu tidak masalah Sama seperti kita manusia Kita juga pertumbuhannya tidak sama Dan eh ini ada kodok Di usia dua minggu ini Kita sudah bisa untuk pruning tanaman Ataupun membuang bagian-bagian daun terbawah Juga disini aku akan menambahkan pupuk kandang lagi Biasanya aku akan menambahkan pupuk kandang Dua minggu setelah pindah tanam Untuk tanaman apapun Gunting-gunting daun bagian terbawah Seperti ini Lalu jangan lupa diambil ya Jangan diletakkan di polybag saja Kita bisa menggunakan daun-daun tersebut Untuk kompos Ataupun makanan ternak ya Setelah proses pembuangan daun-daun terbawah Jangan lupa untuk menggemburkan tanah Di sekitar tanaman Menggunakan sendok seperti ini Supaya akarnya tidak tercabut dari dalam tanah Lalu di fase ini juga Aku menambahkan pupuk kandang ya Terima kasih telah menonton Ini adalah pupuk kandang kotoran kambing Yang aku gunakan untuk memupuk tanaman-tanamanku Sudah berbentuk halus seperti tanah Dan tidak ada bau sama sekali Ini adalah tanaman sawi-sawi pagoda Yang sudah selesai digemburkan tanahnya Dan ditambahkan pupuk Jangan lupa untuk disiram Lakukan pemupukan di pagi atau sore hari ya Lalu apa yang harus dilakukan Jika hama menyerang Misalnya ulat-ulat kecil seperti ini Biasanya yang paling mengerikan itu ulat ya Nah ini yang aku gunakan Neem oil Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dengan baik ya Atau kalau tidak tanaman kalian bisa terbakar Sebenarnya aku jarang sekali ya Menggunakan pesticida organik seperti ini Karena memang tanaman-tanamanku jarang sekali terkena hama Untuk cara pemakaian biasanya ada di belakang kemasan ya Baca dengan baik-baik Pastikan untuk menakar dengan baik ya Sebelum dicampurkan dengan air Karena ini neem oil Jadi teksturnya memang mirip seperti minyak Jadi nanti jangan lupa dikocok sebelum di aplikasikan Nah tinggal disiram seperti ini ya Disemprotkan ke tanaman-tanaman yang terkena hama Ini adalah tanaman-tanaman Sawi pagoda yang sudah berumur 25 hari setelah pindah tanam Kita bisa panen mereka di usia sekitar 30 hari hingga 40 hari setelah tanam Nah ini bentuknya sudah terlihat cantik-cantik sekali ya Lestarian Daun-daunnya sudah berlapis-lapis percis seperti kelopak bunga Inilah sawi pagoda yang sudah siap untuk dipanen Ini aku panen mereka di usia 35 hari setelah tanam Wah cantik-cantik sekali Sebenarnya gak tega sih untuk panen mereka Sangat mirip Seperti bunga hanya saja bedanya ini berwarna hijau ya Ayo kita panen Nah ini setelah panen aku akan masak mereka Ditumis saja dengan bawang putih dan bawang merah Itu sudah enak sekali ya Lestarian Ini segar sekali Oh ya bisa juga di jus Biasanya aku jus bersama dengan buah nanas Untuk rasa dari sawi pagoda ini mirip seperti pak coy Hanya saja lebih ringan Jadi cocok untuk kalian yang tidak menyukai sayuran dengan rasa yang terlalu kuat ya Ini cocok sekali nih Kenapa? Karena batang dari sawi pagoda ini tipis-tipis ya Jadi itu membuat rasanya lebih ringan Untuk jenis sawi pagoda ini memang belum terlalu populer ya teman-teman Jadi kita bisa menanamnya sendiri di kebun kita Bahkan dengan polybag seperti ini Hayo siapa nih yang gak mau tanam sawi pagoda Lucu-lucu seperti ini Bisa juga dijadikan Multifungsi ya Sebagai tanaman hias di depan rumah Sebelum dipanen Itulah tadi cara menanam sawi pagoda di polybag Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton